Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pri, Pak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mohon izin. Perkendala teknis, jadi terpaksa lewat telepon dan disambungkan. Kami mencoba untuk memberikan sedikit tantangan untuk memujudkan sistem informasi COVID-19 ini yang bisa terintegrasi dan berbasis big data nantinya. Ya, thread nomor dua, disini sebetulnya dalam situasi yang seperti sekarang, nantinya dalam situasi normal itu sebetulnya kami sudah di KMP sudah punya suatu bentuk sistem, walaupun masih dalam proses terus-menerus kita mencoba mengintegrasikan, mengintroperabilitas menjadi bentuk satu data kesehatan. Dan memang muara sudah kita bangun, yaitu satu data kesehatan, tetapi ketika terjadi situasi yang otik seperti ini dan masih, sebetulnya ada satu sistem informasi yang dari SKK, Sistem Surveillance dan Karantina Kesehatan, ini adalah SKDR, Sistem Kewasbadaan Dini. Tapi, ternyata setelah kita cek, tidak mumpuni ya untuk terkait dengan COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami mencoba sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, surat kejaran terkait dengan Menteri Kesehatan, terkait dengan bagaimana satu pintu data untuk COVID-19 khususnya. Oleh karena itu, kami mencoba memberikan, mengidentifikasi awal, di luar, kami mencoba di luar sistem yang sudah ada di Kementerian, kami mencoba menelisik mulai dari bawah sampai dengan di pusat, bagaimana kasus-kasus tersebut mulai di reksa, kemudian di cek, dan lain sebagainya, sampai dengan dari Badan Lipang, terus kemudian dari PHOC, Public Gas Emergency, ini kemudian sampai pada Pak Jubir, Pak Bidjen Yuri. Oleh karena itu, kami mencoba untuk memberikan satu gambaran bahwa, seperti ini, situasi COVID-19 di Indonesia, yaitu dari tiga besar, yang pertama adalah dari hitus web daerah, provinsi, kabupaten, kemudian kita mencoba meminta API-nya, beberapa provinsi sudah menyerahkan, kemudian dari internal pencatatan dari Kementerian Kesehatan sendiri, di mana di situ ada PIUJ, Public Gas Emergency, kemudian dari Litbang sendiri, di mana Litbang dengan jajarannya, sejaring lab yang sudah ada di berbagai daerah, dan dari Yanje, yaitu dari Dijian Yanje, sampai ke pusat, kemudian satu lagi, yaitu dari press conference-press conference ini, informasi ini yang kami kumpulkan. Dari ketiga hal ini, masuk dalam Cloud ChemCash. Dengan nantinya Cloud ChemCash, kemudian baru di-share ke domain ChemCash.io, siapapun misalnya, dari dashboardnya Yanje, dashboardnya Kesemah, dan lain sebagainya, seperti itu. Ini adalah, kami mencoba untuk menjalankan ini. Setelah kami intensifikasi dari beberapa sistem yang ada, yang alur dari pasien, sampai dengan ke dubi. Kemudian pada slide ketiga, inilah yang hasil identifikasi tadi. Jadi, yang pertama misalnya, dari rumah sakit, dari rumah sakit-rumah sakit ini, mereksa, ada yang bisa memeriksa sendiri, kemudian ada juga yang melalui laboratorium jejaring COVID-19. Setelah diperiksa, hasilnya pun ke titik-titik ini, kembali ke rumah sakit. Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa isu yang ada di masyarakat, ketika terjadi isu bahwa ada apa dengan ChemCash ini, apakah ada yang disemunyikan. Tidak ada yang disemunyikan, hanya saja karena prosesnya begitu, apa, titik-titik rawan untuk tidak terjadi. Masyarakat di pergodaan angka, itu yang menyebabkan ada yang belum sampai, tapi di daerah tidak cukup tinggi langsung, tetapi di pusat masih belum. Seperti ini yang terjadinya. Jadi, masakit di daerah, kemudian masuk ke pemeriksaan yang di jaring, kembali lagi ke rumah sakit. Di situ berhenti. Ini yang mestinya harus ditarik oleh IANGGES, dari seluruh rumah sakit, masuk ke sistem informasi yang ada di IANGGES. Kemudian, bisa juga lari ke puslit biomedic, ke LITBANG. Nah, dari LITBANG ini, masuk ke PIOJ di pusat, di SKK, sistem surveillance-nya, kemudian baru ke Juli Bicara. Nah, dari PIOJ ini sebenarnya, informasi apa saja yang bisa masuk ke sini, yaitu lain dari LITBANG, ada juga dari BINASI SEAT. Jadi, dari laboratorium BDARING ini, dilaporkan ke BINASI SEATAN PROVINCI. Dari BINASI SEATAN PROVINCI, yang merupakan tugas tugas, melaporkan ke keberduran. Dari gubernur, kemudian masuk, bisa sampai gubernur juga masuk ke dalam PIOJ. proses-proses inilah DITBANG ini, yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Kata, yang PROVINCI sudah upload, tidak update, tapi bisa juga belum update, karena terlambat mengirimkan ke PIOJ. sehingga perbedaan angka itu bisa terjadi. Kemudian pada slide berikutnya, yang sudah kami identifikasi, apa saja yang sudah masuk, seperti ini, di internal pelayanan kejadian sendiri, kita menggunakan news online, yang ini dibangun sejak PAPRI ini kayaknya. Ini sudah masuk, kita sudah siapkan untuk API ini. Ada sekitar 22 variabel yang kita sampaikan di dalam dashboard untuk pimpinan. Kemudian yang berikutnya, dari PIOJ sendiri, ini juga belum ada sistem yang mumpuni untuk bisa, masih pakai by Excel. Ini yang luar biasa sekali. Ternyata dari PIOJ selama ini, ya, masih belum ada sistem yang bagus. Karena itu, kami mencoba saat ini untuk merangkum semuanya, membuat suatu platform yang sama untuk sampai dari pusat, dari daerah sampai dengan pusat. Ini dari PIOJ, ada sekitar 19 item yang ada yang masuk ke dalam data kami. Kemudian, di samping itu, slide yang nomor 6, juga dari press conference, juga di pisara pemerintah. Ini pun juga beberapa data yang disampaikan, di dalam pelaut KEMCAS. Kemudian, pada slide ketujuh, kami mencoba untuk menyampaikan website pemerintah daerah. Juga kita tarik, ya, berdasarkan IPA. tetapi ini akan sangat sulit, karena website dari pemerintah bisa jadi ada perbedaan dengan yang ada tadi dari BINASI Kesehatan. Pada akhirnya, kami mencoba untuk membuat semacam resume dari untuk monitor, untuk monitor, untuk monitoring, dashboard untuk monitoring. Nah, di sebelah kiri itu ada menu-menu, misalnya data dari PIOJ, tadi masuk ke sana, kemudian data dari Alibang, data dari pemerintah daerah, dan seterusnya. Ini yang akan kita rangkum, sehingga akan kita validasi dan verifikasi masing-masing data, sehingga betul-betul mempunyai satu nomor unik, karena kita menggunakan NIC nantinya. Dan proses itu memang agak sedikit merumitkan, karena ternyata ketika mendaftar untuk pemeriksaan ini, aplikasi-aplikasi yang berbasis Excel atau yang lain itu, tidak memasukkan NIC. Dan juga tidak memasukkan nomor HP. Padahal itu sangat kami butuhkan untuk men-tracking yang positif, 14 hari kebelakang ini, kemana saja. Sehingga bisa ketemu ODP-ODP yang nantinya akan kita memberikan KIE. Seperti itu. Jadi, ini yang dari BIOJ, dari FASI ANGES, dari SIRS online. Di sini ada beberapa hal yang memang agak sedikit berbeda, karena ini khusus di rumah sakit saja. Seperti misalnya jumlah konfirmasi, ini kami capture tanggal satu, masalah ya. Tapi ini terus update. Kemudian jumlah ODP-nya berapa? ODP yang ada di rumah sakit. ODP-nya dan seterusnya seperti itu. Ini adalah data individu, saya ini Mbak Edres, sampai dengan pada level kelurahan yang kita punya. Hanya saja kadang-kadang tidak memberikan nomor HP. Nah, ini yang kami agak kesulitan untuk bisa men-tracking ke belakang. Ini data dari IANGES, kemudian data dari BIOJ juga demikian. Ini ada, BIOJ ini adalah data konsumsi untuk nantinya sudah pada final terverifikasi, masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh juri bicara pemerintah. Pak Yuri. Kemudian ada juga data yang dari BINGES Provinsi. Ini kita kumpulkan juga. Sebetulnya ini supporting semuanya, nanti masuk ke dalam satu wadah yang namanya BIOJ, kemudian kita tarik ke cloud BIOJ tadi. Selanjutnya ada data logistik. Data logistik ini pun juga kami sedang mencoba menarik. API dari Pak Budi. Pak Budi dari krisis, juga dari list bank untuk spesimen. Selanjutnya adalah, ini data tracking. Artinya data tracking ini adalah data ketika kami sudah mempunyai, apa namanya, sudah disampaikan oleh Pak Jubil dan hasilnya ini yang meninggal. Sekian yang BGB dan seterusnya. Ini kita coba track ke belakang. Kami mendapat bantuan, bekerja sama dengan Kominfo. Dengan Kominfo ini juga menggandeng para provider-provider. Dari komsel, Indonesia, dan lain sebagainya. Data dari hasil-hasil tadi, yang sudah masuk, kemudian kita cari nomor HP-nya, dan kita tracking ke belakang 14 hari ketika dia dinyatakan positif Corona. Nah, ini kemana saja. Bagi contoh, sampai saat ini, kami mencoba memasukkan sudah 40 nomor HP, dari BDP sampai dengan BDP dan positif. Ini kebelakang kita tracking menghasilkan, katakanlah ODP begitu, karena sudah cukup berdekatan dengan nomor HP BDP tadi, sekitar 6.980 nomor HP. Untuk apa nomor ini, kita kembalikan ke GAMGAS, kemudian akan diberikan semacam KIE, oleh Biro Komunikasi, kemudian juga kalau di proyeksa ternyata, dia masuk PDB yang positif, maka dia masuk side-isolation. Siapa yang menentukan ini, kami kerjasama dengan beberapa, seperti atensi, di mana atensi yang Prof. Buah Purnawan dengan berbagai teman-temannya, ini siap untuk membantu seperti itu. Jadi yang pada slide nomor 15 ini, ini kita coba diseminasi hasilnya tadi. Jadi ketika kita bisa mendapatkan data-data tadi dari Cloud GAMGAS, kita melalui big data, ini untuk kebijakan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, kita karena sebagian daripada BNPB, maka kita pun juga gugus tugas, mensuplai pada gugus tugas, menggunakan ABA. Dan satu lagi, yang dari Kominfo tadi, yang ini yang sudah berjalan, yang dibawah ini. Berjalan dengan tadi yang 6.900 sekian, itu kita dibantu oleh BUMN, seperti itu. Ini adalah alur-alurnya. Kemudian alur untuk pemanfaatan hasil tracking tadi, hasil-hasil yang sudah kita dapat. Kemudian kita dapatkan nomor HP, dan kita track. Ini prosesnya adalah seperti ini. Kita entry, ada proses tracking, hasilnya, kemudian di SMS blasting. Yang SMS blasting ini yang pertama adalah dari Bilo Komunikasi di Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah di beberapa kali di SMS blasting, maka kita serahkan nomor-nomor HP tadi. Tentu saja dengan tetap menggunakan Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016, tentang perlindungan data pribadi, dan juga tentang Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, yaitu tentang Undang-Undang ITS. Maaf tadi, ada telepon dari Pak Sintian Yangger. Mantara Sintian Yangger. Yang ini, jadi hasil-hasil ini kita coba. Kemudian salah satunya adalah dengan big data tadi, kita coba lakukan seperti ini. Ini ada social network analysis yang kita lakukan. Ternyata, dari sekian ini, yang ijo-geji itu dari, kalau nggak salah, adalah dari tempo ya. Tempo atau detik ya. Jadi sehingga ketika kita mau memberikan satu intervensi kepada masyarakat, maka kita bisa menggandeng mereka. Detik, kemudian ada yang lain. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan tadi Bapak-Ibu sekalian, bahwa dengan adanya sisi yang baru ini, tentu saja kami mencoba setelah selesai ini, tetap akan masuk ke dalam muara. kami, yaitu satu data tersebut. Demikian, sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.